Tentu, Christian. Yang pertama pasti ya kepada Pak Enggar dan B-Universe, saya sampaikan selamat ya terlebih dahulu atas peluncuran kanal Persatu Kawal Pemilu melalui program obrolan malam. Saya sih menyetujui dan menggarisbawa apa yang disampaikan oleh Pak Enggar tadi. Ini betul sekali bahwa persatuan itu jangan hanya sebagai slogan. Jangan hanya sebagai slogan. Jangan juga hanya ada jium-ada jium-ada jium persatuan. Ini yang banyak ini kan disampaikan ini di front face, di ruang publiknya wah semuanya ngomong persatuan tetapi dalam penyelenggaran atau pelaksanaannya kita dituntut untuk persatuan itu diimplementasikan. Ya saya, kita semua meyakini ya bahwa Pemilu itu sebagai cerminan hak asasi, hak dasar masyarakat, hak dasar dari warga negara. Hendaknya itu tidak dibangun dengan membuat asosiasi-asosiasi sempit. Hendaknya Pemilu itu jangan dibangun melalui framing-framing atau logika-logika sempit. Misalnya. Yang justru menimbulkan perpecahan dan pembelahan publik. Saya kira kita semua sadari saat ini, ini baru mulai pemilu dalam 2024 ini, tetapi ada suatu realita. Caranya Christian bertanya aja tadi, ini sebetulnya manifestasi dari suatu realita. Satu realita politik, ya bahwa berbagai slogan persatuan itu, itu digunakan seolah-olah dan dia berpotensi ya, berpotensi seolah-olah melawan perpecahan, namun sebenarnya justru memicu terjadinya segregasi, terjadinya polarisasi politik, terjadinya fragmentasi sosial. Nah ini yang harus dijaga, ini sudah ada di media berkembang dan itu terjadi. Jadi slogan-slogan persatuan itu harus betul-betul dilaksanakan secara bertanggung jawab. Nah sudah betul demokrasi kita ini, Nasdem tentunya, ya dengan nomor urut lima, ya lima dasar, ya Pancasila itu kan lima dasar. Lima dasar ini yang mengikat, yang sebagai falsafah persatuan itu, inginkan betul mendorong, ya agar demokrasi yang kita semua harapkan itu mengembirakan. Suatu suasana yang mengajak dan membawa partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, yang ikut di dalam, melalui apa? Melalui kontestasi gagasan. Ya melalui tampilan rekam-rekam jejak para calon-calon pemimpin. Tapi jangan dengan pendekatan-pendekatan asosiatif, sempit, jangan dengan framing-framing atau logika sempit yang dibangun, yang justru menciptakan segregasi. Ini suatu realita, ini yang harus kita atasi. Saya setuju sekali. Nasdem berkomitmen untuk tidak seperti itu ya, Bang Platea. Bukan cuma komitmen, menjadi garda yang paling depan. Dan akan mengkritisi, ya yang bermain-main, ya dengan apa? Bermain-main dengan slogan, tapi sebenarnya justru mendorong segregasi. Dan itu nyata ada, Christian. Ini harus diwaspadai. Lebih baik ini disampaikan sekarang, agar perjalanan demokrasi kita betul-betul lebih berkualitas.